Universitas Sumatera Utara menerima kunjungan dari Tim Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dalam rangka melaksanakan konsultasi kebijakan terkait dengan penyusunan kebijakan keamanan Arsip Digital. Kunjungan ini diselenggarakan di kantor Arsip Usu pada Rabu 12 Oktober 2022. Universitas Sumatera Utara saat ini sedang melakukan pengembangan sistem informasi ke Arsipan Dinamis yang nantinya terintegrasi dengan e-office dengan nama e-archives. Tak lain kunjungan ini bertujuan untuk dapat berkonsultasi terkait sistem ke Arsipan secara langsung dari Deputi dan Tim Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Ke Arsipan ANRI. Sekretaris Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Dr. Muhammad Fidel Ghanisreger, MKT OG SPUG Konsulta mengatakan bahwa kantor Arsip Usu telah berkoordinasi dengan Pusat Sistem Informasi Usu yang sudah mengembangkan Sistem Informasi Ke Arsipan. Meskipun adanya hambatan dalam pengembangan, Usu tetap harus melakukan pembaruan agar dapat menjaga dokumen-dokumen Usu dengan baik. Kemudian untuk Sistem Informasi Ke Arsipan Statis juga, kita sudah berkoordinasi dengan ANRI. Dan kita dapat informasi bahwa Sistem Informasi Ke Arsipan Statis tersebut pun masih sedang diperbarui sehingga belum bisa melaksanakan proses seratrimasi semua. Jadi masih terus berlangsung untuk mengawasi keamanan Karsipan ini. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Ke Arsipan ANRI, Dr. Andi Kasman SEMM, menekankan bahwa selain bertujuan untuk silaturahmi, kunjungan ini juga bertujuan untuk melakukan konsultasi kebijakan publik. Diharapkan nantinya kebijakan yang akan dikeluar tidak hanya sebatas di atas kerta, tetapi turut juga akan diimplementasikan. Kepala Kantor Arsip Universitas Sumatera Utara, AISA SEMSI, berterima kasih atas kunjungan dari tim ANRI untuk ketiga kalinya di Usu. Dengan begitu, Usu dapat secara langsung memberikan saran dalam pembentukan kebijakan tentang pengamanan Arsip Digital. Kantor Arsip Usu pun turut senang apabila tim Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan masukan untuk perbaikan kantor Arsip Usu ke depannya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mengambil suatu kebijakan publik, kita perlu menemukan minta advis kepada pemangku kepentingan. Kira-kira begitu. Supaya nanti kebijakan yang kita keluarkan tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi sudah bisa diimplementasikan di lapangan. Tinggal rule of gamenya yang perlu kita atur diopeng. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan seperti ini, kita dari Perguruan Tinggi bisa memberikan rekomendasi, saran dan juga masukan untuk pembentukan kebijakan yang terbaik tentang pengamanan Arsip Digital di kemudian hari ya Pak, ke depannya ya. Seperti itu, dan mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Andi Kasma hari ini selaku deputi Arsip Nasional Republik Indonesia bisa juga memberikan masukan dan juga saran untuk perbaikan kantor Arsip Universitas Sumatera Utara. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Suci Saisa, Rafa Rahma, Hata Trinata, dan Muhammad Farhan melaporkan untuk KUSU TV.